Senin malam seekor ular piton berukuran 2,5 meter memangsah hewan ternak di rumah Fatima, warga RT14 Dusun Baru, Kelurahan Dusun Sarulangun, Kecamatan Sarulangun. Ular kemudian berhasil dievakuasi oleh tim penyelamatan Dinas Damkar Sarulangun. Tim penyelamatan Dinas Damkar Sarulangun, Senin malam berhasil melakukan evakuasi seekor ular besar berjenis piton di kandang ayam milik ibu Fatima. Tiga ekor ternak milik ibu Fatima jaris menjadi santapan ular piton tersebut. Bertempat di RT14 Kelurahan Dusun Sarulangun, Kecamatan Sarulangun, tim penyelamatan Dinas Damkar yang dipimpin Serda A. Ansatria, Danton Damkar, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Senin malam melakukan evakuasi ular berjenis piton. Ular bersembunyi di atas kandang ayam milik Fatima. Tim penyelamatan sempat kesulitan melakukan evakuasi ular tersebut, lantaran ular yang sangat agresif. Dalam melakukan evakuasi, tim penyelamatan Dinas Damkar sangat berhati-hati dan kurang dari satu jam. Proses evakuasi pun berhasil dilakukan petugas. Pada malam ini kami melaksanakan evakuasi ular jenis piton. Pada pukul 20 kami dapat laporan dari ibu Fatima. Dengan alamat RT14, lusun baru, keluruhan lusun Sarulangun. Kemudian tim evakuasi melaksanakan evakuasi di belakang rumah ibu Fatima. Keberadaan ular itu sedang tergantung di dalam kandang ayam. Saat berada di lokasi, ular pertama didapatkan sedang berada di atas kandang ternak milik ibu Fatima. Dengan berhati-hati dan kemampuan yang dimiliki, petugas pun berhasil mencinakannya.